Intro Halo, berjumpa kembali bersama saya dan saya Irgan Kali ini saya mau tes senapan Tes akurasi dan powernya Senapan angin PCB kaliber 4,5mm Jenis Marauder Ponic CNC Saya disini menyediakan target Dua buah botol Dan yang lebih jauhnya lagi Dan ini yang lebih jauhnya lagi Ada satu buah botol Disini saya menyediakan kamera Untuk target Supaya tidak ada rekayasa Langsung aja kita on-kan ini kameranya Kamera sudah on Langsung aja kita ke tempat tembak Ini kurang lebih di jarak 40 meter Terima kasih telah menonton Ini dia jenis senapannya Marauder Ponic CNC Ini kebetulan pesanannya Pak Yunus dari Lombok Timur Saya memakai peredam Greyhound HW100 Seperti ini unitnya Seperti ini unitnya Greyhound HW200 Untuk mimisnya Kebetulan pesanan beliau Memakai mimis Hercules Langsung aja kita coba Mulai menembak Oke Target ke satu dapat Target kedua dapat Saya akan memperbaiki dulu kamera Karena disana Karena disana ada Menyediakan juga Satu buah botol Yang besar Saya akan Pindahkan dulu Kameranya Supaya kelihatan Oke Kamera sudah saya pindahkan Ke target Cuma aja Kita coba mulai nembak Mudah-mudahan Ini one shot one kill Oke Sudah masuk Dapat Cuma dia gak pecah Saya akan coba Maka yang ini Sam yang Oke Mantap Itu dia pak Akurasi dan powernya Benar-benar Hit Yang satu kali Tadi pakai itu Kurang Mungkin dia dobraknya Agak kurang Kita langsung aja Lihat target kesana Ini Bukti Tadi target pertama Dua peluru Dua target Nah ini Hancur semua Hancur Ini hancur Hancur Kita coba Lihat target yang keempat Ketiga Nah ini dia Kamera masih menyala Di sini Kamera masih menyala Nah ini dia Targetnya Benar-benar pecah Oke Cukup mantap Dan Akurasinya pun Gak diragukan lagi Untuk meroder Ponex NC Ini kebetulan Pesanannya Pak Yunus Dari Lombok Timur Beliau Menta diteskan Akurasi dan powernya Kali ini saya mau menerangkan Spesifikasinya Untuk meroder ponik ini Mungkin bagi anda yang sering lihat Senapan ini Sudah gak asing lagi Tapi ya mudah-mudahan Kalau misalnya ada yang Baru melihat senapan ini Nah inilah hasilnya Dan kemampuannya Senapan ini Memakai laras baja Panjang 65 cm Alur 12 OD 13 Di serobong dura OD 22 Di sini juga Di ujung laras Tersedia drat Untuk pemasangan perdam Ini meskipun pake perdam Tapi Daya dobraknya Gak berpengaruh Justru Suara semakin senyap Tapi powernya Semakin joss Untuk chamber boxnya Chamber box monolade Ini pake shingle shot Dan kokangannya Seperti biasa Kokangan seed leper Kita coba Powernya Ini kalau misalnya Tanpa Perdam Dia suaranya Bener-bener oke Dan mantap Ini dia Suaranya Kalau misalnya Tanpa perdam Gak kayak tadi Nah itu dia Suaranya Memang bener-bener pedas Untuk cancel kokang Berada di Badan kiri senapan Tabung Memakai tabung Taiwan 500 cc Ini Dilengkapi Fitur cincin Supaya Tahan getaran Akurasi lebih stabil Untuk panometer tekanan angin Berada di Badan kanan senapan Untuk teleskop Memakai teleskop basnel 3940 EG Ada lampunya juga Pembesaran 9 Untuk trigger Dilengkapi juga Ini safety lock trigger Kalau misalnya Kita dorong ke kanan Pemicunya Ini ngunci Kalau kita dorong ke kiri Ini pemicunya berfungsi Untuk popor Memakai popor kayu mangga hutan Sangat kuat Ringan Dan rapi Bisa juga Disetel Ini Setelan pipinya Bisa naik turun aja ya Bagi anda yang berminat Langsung aja Hubungi pihak WhatsApp Atau telepon Biar pas respon Dan jangan lupa Like and subscribe Supaya terus dapat info Tentang senapan angin Dari toko dan senapan Dan seairgan Mungkin cukup sekian Dari saya Dan terima kasih juga Buat Pak Yunus Dari Lombok Timur Atas kepercayaannya Cukup sekian Salam Satu Laras Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax